Halo selamat datang di Hazenwood bersama saya Bang Ho Video kali ini merupakan video lanjutan dari Unboxing Bandeler Inco Yang ini Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya Dan memang belum saya jelaskan di video sebelumnya Semoga di video yang ini Bisa lebih detail lagi Mulai dari penggunaannya Atau trik-trik tertentu Dan bisa menjawab dari pertanyaan dari teman-teman Oke saksikan videonya Saya perkenalkan dulu bagian-bagian yang selalu menjadi pertanyaan Dari nelegan ini Yang pertama Itu bagian dari konektor selang anginnya Kebanyakan ada kasus bocor angin Itu biasanya harus kita silotip dengan warna putih terlebih dahulu Di sini tertulis 120 PSI Atau 8,3 bar maksimal Ini adalah batas maksimal tekanan angin Tetapi sebaiknya masih di kisaran antara 4 sampai 7 bar Dan di bagian ini dijelaskan Paku lurus yang digunakan mulai dari 15 mm Atau disebut F15 Dan maksimal 50 mm atau F50 Dan untuk paku U nya maksimal 40 mm dengan lebar 5,7 mm Bagian ini saya menyebutnya dengan deflektor udara Ini berfungsi sebagai udara keluar masuk ketika piston menghantam paku Dan udara yang keluar bisa diarahkan ke kanan, tengah maupun kiri Yang ini merupakan pengaman trigger Dan menurut saya sangat penting sekali Agar nelergan tidak bisa tertembak ketika tidak bersentuhan dengan suatu bidang Dan yang ini berfungsi untuk mengatur batas tekan pengaman trigger tadi Yang akan saya jelaskan lagi di video berikutnya Biar lebih mudah, saya menyebutnya dengan tabung paku Dan banyak kasus yang terjadi bahwa paku tidak keluar ketika ditembak Bisa jadi waktu pemasangan paku yang kurang pas di tempatnya Atau terdapat paku yang tersangkut Dan ini koper penutup yang akan kita buka Jika paku tersangkut tidak bisa diatasi dengan cara yang lain Nelergan ini membutuhkan kompresor sebagai sumber tenaga mendorong pistonnya Hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan yang dibutuhkan Sesuai dengan batas tekanan yang disarankan untuk nelergannya Kompresor yang saya pakai sekarang sudah terdapat pengatur tekanan Indikator tekanan dan indikator volume udaranya Sekarang kita coba lihat lebih dekat Seperti inilah indikator bekerja Sekarang kita coba ubah tekanannya Pada indikator tekanannya Ada angka warna merah itu satuan PSI Dan angka warna hitam yang kita sebut bar Jelargan ini berfungsi di dua jenis paku Yang pertama paku lurus Yaitu untuk ukuran F15 atau 15 mm Sampai dengan maksimal F50 atau 50 mm Dan yang U bentuknya seperti ini Dengan ukuran minimal 15 mm Sampai maksimal dengan ukuran 40 mm Hal yang paling penting lagi Beri pelumat setiap kali nelergan akan digunakan Untuk menghindari kerusakan pada piston Dalam pemasangan paku Harus dipastikan bahwa paku sudah masuk Sampai ke dalam celah pakunya Pemasangan paku yang benar Akan mengurangi resiko paku tidak keluar Atau resiko paku tersangkut Salah satu kasus yang sering terjadi Adalah ada bekas tekanan yang cukup dalam Di kayu setelah ditembak Dan perlu dilakukan pengaturan Di pengaman triggernya Sekarang saya berikan tanda angka 1, 2, dan 3 Sebagai perbandingan hasil paku Setelah dilakukan pengaturan Hasil paku yang pertama Masih memiliki bekas tekanan yang cukup dalam Dan akan kita lakukan pengaturan Kemudian kita coba paku lagi Di nomor 2 Tekanan masih terlihat Namun tidak sedalam yang nomor 1 Kita lakukan lagi pengaturan Dan untuk nomor 3 Sudah tidak terlihat lagi tekanannya Karena paku sudah sejajar dengan bidang kayunya Dari pengalaman selama menggunakan nilargan ini Saya mencoba berbagi trik Mengatasi paku yang tersangkut Cara pertama Keluarkan terlebih dahulu Paku sisa yang berada di tabung Lalu tutup kembali beberapa kali Agar penutup dapat mendorong paku yang tersangkut ke posisi semula Dan kemudian tembakan lagi Jika paku sudah keluar Baru masukkan kembali sisa paku ke tabung Jika belum juga berhasil Maka lakukan lagi dengan cara kedua Yaitu dengan bantuan benda tipis seperti obeng min Mendorong paku ke posisi yang benar Dan cara yang ketiga ini adalah cara yang terakhir Dengan membuka cover penutupnya Buka satu-satu baut dengan menggunakan kunci L Lalu buka perlahan-lahan Mulai dari cover atas Sampai ke pengaman trigger Lalu Cover tengahnya Dan disinilah letak paku yang biasanya nyangkut Pastikan pemasangan kembali dengan benar Agar nilargan berfungsi dengan normal Terima kasih telah menonton! Deflektor udara ini merupakan bagian yang paling banyak ditanyakan di video pertama Letaknya di bagian atas Dan memiliki knob yang bisa diputar ke kanan dan ke kiri Deflektor ini sendiri berfungsi sebagai tempat keluar masuk angin Ketika proses piston menghantam paku Dan disini saya ilustrasikan fungsi dari knob deflektor yang bisa diarahkan ke kanan, tengah, dan ke kiri Agar angin yang berhembus bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita Oke sekian dulu Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran Boleh diisi di kolom komentar Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi Sampai jumpa di video berikutnya Oke, see you